Ini ya, pertidaksamaan ini nanti hanya ada tiga macam, yang pertama itu adalah linear dengan linear, kemudian ada linear dengan kuadrat, kemudian ada juga yang persamaan kuadrat dengan kuadrat. Sekarang ini ada contohnya, sebenarnya ada modulnya juga sih tentang pertidaksamaan kuadrat ini. Jadi saya, biar nggak terlalu banyak catatan, jadi ini contohnya ya. Kalau menggambarnya ini bisa nggak kira-kira? Sudah bisa belum ya? Kenapa Pak? Menggambar, menggambar ini bisa nggak kira-kira? Ini menggambar ini. Nggak bisa Pak. Coba ya. Jadi untuk menggambarnya, karena ini kan sistem pertidaksamaan itu harus digambar. Harus digambar ya. Nah ini misalnya. Nah ini. Sistem pertidaksaan ini. Jadi, cara mudahnya itu adalah misalnya ini, gambarnya ini ya, cara mudahnya. Yang pertama kita tulis 3X tambah Y tambah dengan 6. Nah ini cara mudahnya kita pakai ini. Nah, kalau misalnya ini kan X dulu, atasnya ini X, yang di atas ini X, yang di bawah ini Y-nya. Kemudian nanti kan ada titiknya, titiknya X, Y. Jadi kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya kan otomatis 6. Sehingga kita peroleh 0,6. Kemudian kita mencari X-nya berarti Y-nya kan 0. Berarti X-nya sama dengan 6 bagi 3, berarti 2,6. Oke, untuk selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nanti langsung bikin titiknya. Kemudian kalau yang ini sama juga, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Jadi untuk X-nya 0, berarti Y-nya, kalau Y-nya 0, berarti X-nya 6 dibagi 2, berarti 3. Sehingga kita peroleh titiknya adalah 0,2 dengan bawahnya 3,0. Nah, inilah yang kita gambar nanti. Kita gambar. Nah, titiknya berapa nih 0, yang atas ya, tadi. Yang atas tadi 0,6. Misalnya di sini kan 0,6. 0,6 berarti Y ya. 6 sama 2 kan berarti ini 6 sama 2. Nah, yang sini 2. Ini kan 0,6. Sini 2,0 titik ini. Kemudian yang titik ini adalah 0,2. Berarti 0,2 di sini. Bisa anggap saja di sini, 6,2. Atau nggak usah ditulis 0-nya. 2, kemudian 3,0 berarti di sini. Kita tarik dari sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat nih. 3X tambah Y. Kita pengujiannya pakai angka 0 ini ya. 3X ditambah Y kurang daripada 0. Kita ujinya pakai angka 0 nih. 0 kan ada di sini nih. Berarti kita masukkan 0 dengan 0. 0 tambah 0 hasilnya kan 0. Beneran nggak 0 itu kurang daripada 0? Kira-kira. 0 itu beneran nggak kurang daripada 0? Nggak apa. Atau yang sama? Tidak ya. Kalau saya cari di sini ada tandanya sama, berarti boleh. Berarti, di mana ada 0, berarti ini tidak memenuhi nih yang ini. Oh, sorry. Salah, salah. Bukan, bukan ya. Ini maksudnya, sorry. Keliru tadi. Ini 6 ya. Berarti kan 0 ya. 0 bener nggak kurang daripada 6? Bener ya? Iya, Pak. Bener. Garis ini yang mana tadi? Yang ini. 3X tambah Y berarti yang ini kan? Nah, berarti yang ke sini nih diarsir nih. Karena benar. Karena 0-nya benar kurang daripada 6, berarti yang di sini nih diarsir nih. Diarsir gitu. Kemudian, kita satunya lagi yang ini nih. 2X. 2X tambah 3Y. Lebih besar daripada 6. Nah, ini kan kita masukkan lagi. J-nya pakai 0 lagi nih. 0 dengan 0 kan hasilnya 0 nih. X-nya 0. Y-nya 0. Berarti bener nggak ini lebih besar daripada atau sama dengan 6? 0 itu lebih besar atau sama dengan 6 nggak? Salah ya. Kalau ini tadi benar. Berarti karena garisnya ini, berarti garis yang ke bawah, arsirnya bukan ke bawah, tapi ke atas. Nah, kita tadi ini arsirnya ke dalam. Sedangkan ini ke atas. Berarti kita peroleh ke sini. Nah, ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan 2 variable ini. Nah, kita bisa juga nanti menggambarnya dengan menggunakan GeoGebra. Kita bisa gunakan GeoGebra. Jadi, kalian nanti bisa search GeoGebra. Tinggal di browsernya. Nah, di sini ya. Tadi titiknya berapa ya tadi? Titiknya tadi. 3X tambah Y. 3X tambah Y kurang daripada 6. Kurang daripada 6. Nah, ini kan kita peroleh. Gambarnya seperti ini kan. Arsirnya ke dalam. Karena nilai 0 itu memenuhi syarat. Kemudian tadi satunya. 2X tambah 3Y. 2X tambah 3Y. Lebih besar atau sama dengan? Lebih besar atau sama dengan 6 ya? Nah, seperti ini. Nah, jadi kita lihat nih. Kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini ya. Nah, jadi yang ini nih garis. Ini garis. Garis yang ini. Garis 3X tambah Y. Ini arsirnya ke dalam tadi. Kemudian yang ini. Arsirnya ke luar. Karena nilai 0 tidak memenuhi. Maka garis penyelesaian itu yang ada di sini. Semuanya ini. Sebenarnya semuanya ini. Kita lihat gambar. Gambar punya kita. Ya, ini. Karena tidak ada batas. Ya, sebenarnya ini semuanya. Tapi kadang-kadang tuh. Ada batasnya. Kadang ada. Kalau misalnya Y atau X-nya lebih besar daripada 0. Berarti nanti di daerah sini tidak masuk. Ya, jadi seperti ini. Ini daerahnya. Daerah dari. Nah, untuk membedakan antara titik dengan garis. Kalau kita kan lihat di sini nih. Ini nih garis. Sedangkan ini titik-titik. Kita lihat di sini tandanya. Kalau hanya kurang dari. Berarti garisnya putus-putus. Kalau misalnya lebih dari. Berarti. Enggak. Maksudnya kalau ada tanda sama dengannya. Ada garisnya penuh. Kalau misalnya tidak ada tanda sama dengan. Berarti garisnya putus-putus. Cukup bisa dimengerti ya. Atau ada yang ingin tanyakan. Silahkan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Silahkan. Kalau ada yang ingin tanyakan. Mohon kameranya ya. Muhammad Azam. Diaktifkan kameranya. Pokoknya intinya yang pertama. Kita harus bisa menggambar dulu. Menggambarnya dulu. Kemudian kita melakukan uji. Uji ya. Mengujinya pakai angka 0 kemana. Oke. Boleh dilanjutkan ya. Tidak ada pertanyaan. Oke. Sekarang kita lanjut ke. Soal yang ini. Nah ini. Sekarang kita ke persamaan yang. ada linear sama persamaannya kuadrat. Persamaan linear dengan kuadrat. Nah jadi sama seperti tadi. Kita harus bisa menggambar persamaan linear dengan persamaan kuadratnya. Oke. Untuk yang persamaan linear dulu. Kita gambar dulu. Berarti 2X tambah 3Y. sama dengan 2 bulan. Berarti kalau kita cari titiknya. Maka kita nanti akan peroleh titiknya. Kalau X nya 0. Berarti Y nya 12 bagi 3. Sekarang gantian. Kalau Y nya 0. Berarti X nya 6. Berarti nanti 0,4 sama 6,0. Nah sekarang kita lihat ini nih. Persamaan selanjutnya. Ini kan pakai sama dengan dulu ya. Sama dengan min X kuadrat. plus 2X tambah 8. Nah sekarang kita pakai persamaan kuadrat. Ini biar mudah kita bisa ganti seperti ini. X kuadrat dikurang 2X. Dikurang 8 sama dengan 0. Nah biasanya saya pakai T ini ya. Pakai T ya. Kalau dikali dapatnya min 8. Kalau ditambah dapatnya min 2. Otomatis dia 4 dengan 2 ya. Yang positif adalah 2. Ininya negatif. Sekarang kita peroleh. X nya min 4. Kemudian X nya tambah 2. Nah sekarang. Jadi nanti persamaan tersebut nanti akan memotong di titik. X sama dengan 4 dengan X sama dengan min 2. Tetapi lihat nih. Karena di sini X nya adalah. X nya di sini adalah negatif. Di sini ya. A di sini negatif. Jadi nanti persamaannya itu terbuka ke bawah atau ke atas. Kalau ini negatif. Terbuka ke bawah ya. Kalau positif nanti terbuka ke atas. Kalau negatif dia terbuka ke bawah. Jadi ini kita gambar dulu. Yang persamaan ini kita gambar dulu. Berarti ini Y4 dengan 6 ya. Y6. Nah sekarang yang ini. Titiknya kan ada ini ya. Titiknya 4 dengan 2. Berarti. Satunya min 2. Satunya min 2. Satunya di sini 4. Ini persamaan kuadat. Nah. Dia nanti akan terbuka ke bawah. Ke bawah ini. Ke bawah. Ke bawah. Karena dia di sini negatif. Kalau dia positif berarti terbuka ke atas. Kemudian. Ini kan terbuka ke bawah nih. Terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah nanti. Nah. Di sini pasti dia akan memotong sumbu Y ya. Sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya berapa? Sumbu Y-nya yang ada di belakang nih. Berapa? 8. Di sini 8. Anggap saja nanti gambarnya benar ya. Seperti ini. Nah. Gambar ini sama ini kita gabungkan. Tapi kita lihat dulu nih. 2X tambah 3Y. Lebih besar atau sama dengan 0. Kita pakai pengujian 0 dengan 0. Berarti di mana ada 0. Benar nggak 0 lebih besar daripada 12. Salah kan? Berarti aksiranya ke. Berlawanan dengan 0. Nah. Sekarang. Bagaimana kalau yang ini? Sekarang kita cek. Kita bisa menggunakan nilai 0 ya. Kita coba. Kita gunakan nilai 0. Kita gunakan nilai 0 di sini. 0, 0. Kita masukkan nilai 0 di sini. Kita masukkan nilai 0 di sini. Otomatis kan nilainya di sini 0. Berarti benar nggak 0 itu kurang dari atau sama dengan 8? Benar nggak 0 itu kurang dari atau sama dengan 8? Benar Pak. Benar ya? 0 itu kurang dari atau sama dengan 8. Berarti di mana ada 0 ini diarsir. Bisa diarsir. Diarsir semuanya. Diarsir. Sehingga kita nanti akan dapatkan gabungan ini dan ini. Kita gambarnya pakai GeoGebra aja ya. Biar mudahnya. 2X tambah 3Y lebih besar. 2X tambah 3Y lebih besar. Nah, seperti ini ya. Kita lihat gambarnya. Jadi, ini gambar yang benarnya. Gambar yang rapinya. Jadi, kita lihat nih. Arsirannya. Benar ya tadi yang persamaan linernya tadi ke atas semuanya. Persamaan linernya ke atas. Kemudian untuk yang persamaan kuadratnya, dia ke bawah. Ini diarsir ke bawah. Impunan penyelesaiannya yang mana? Daerahnya itu adalah yang daerah ini. Daerah ini. Sudah seperti itu saja. Untuk mengambil. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk persamaan kuadrat. Persamaan linear dengan kuadrat gabungan ini ya. Gabungan persamaan linear dengan persamaan kuadrat. Pak, itu nanti bakal desain kan? Ya, ini nanti diarsir. Oke, oke. Sama ininya juga. Videonya nanti coba saya upload di YouTube. Tapi privat aja. Oke, ada pertanyaan? Mudah kan? Yang penting gini. Yang penting kalian tuh bisa menggambar. Nah, dan ini persamaan kuadrat ini harus bisa menggambarnya. Coba saya contohkan untuk persamaan kuadratnya yang biar mudah tuh. Jadi, kalau misalnya persamaan kuadratnya itu pakai Y, X sama 4, ini pasti nanti dia akan terbuka ke bawah ini. Dari sini langsung, dari sini terbuka ke bawah. Dari angka 4. Dari angka 4. Dari angka 4. Jadi, ke bawah. Seperti ini. Tapi kalau ininya positif, pasti dia ke atas. Coba kita lihat pakai ini aja. Jadi, kalian coba bisa pakai Geogrebran ini. Misalnya, X kuadrat. Nah, gambarnya seperti ini langsung. Seperti ini kan? Ini X kuadrat. Bagaimana kalau ditambah 4? Kalau ditambah 4, pasti dia mulainya dari 4. Nah, dari 4 ya. Bagaimana kalau main 4? Dia mulainya dari main 4. Nah, dari main 4. Terus, gimana kalau misalnya di sini negatif? Negatif. Kalau negatif, dia otomatis terbuka ke bawah. Kalau ini plus 2. Berarti dia dari 2. Kalau di sini negatif 2. Berarti dia dimulai dari ini. Nah, bagaimana kalau ini kan persamaan-persamaan kuadrat yang sederhana. Nah, biasanya ada persamaan kuadrat yang pakai pemfaktoran. Jadi, kalian harus... Kayak tadi ini. Kayak yang tadi ini. Jadi, harus kalian cari titiknya dulu di mana. Di sini atau ini. Ini misalnya ya. Misalnya, persamaan-nya itu adalah Y sama dengan X kuadrat main 6. Misalnya, Y lebih besar daripada X kuadrat main X main 6. Nah, ini pasti nanti akan terbuka ke atas. Akan terbuka ke atas. Dia pasti akan memotong di 2 titik. Titiknya di mana? Kita cari. Pakai pemfaktoran kan. Satunya 3, satunya 2. Yang plus adalah ini. Ini main. Jadi, nanti titiknya satunya 3. Satunya main 2. Berarti di sini main 2. Di sini 3. Memotong sumbu Y kan. Di mana? Di sini. Di angka main 6 ini. Ini sekilas aja sih. Sekilas aja tentang bagaimana menggambar persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk persamaan kuadrat. Bentuk dari persamaan ini. Pertidaksamaan yang kuadrat dengan kuadrat. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Berarti seperti tadi ya. Kita, ini cara mudahnya kita langsung pakai pemfaktoran aja. Pakai angka 0 juga gak apa-apa. Jadi, kalau ada tanda negatif seperti ini. Kita tuh biasanya agak kesulitan gitu ya. Jadi, kalau saya sih agak kesulitan. Jadi, saya ubah dulu ininya. Jadi, X kuadrat. X kuadrat ditambah X. Tandanya berubah jadinya ini. Terus main 2 sama dengan 0. Nah, baru ini kita faktorkan. Berarti X-nya pasti 1 dengan 2 ya. Yang positif adalah ini. Positif. Ini negatif. Nah, nanti pasti kita dapat titiknya 1-nya min 2. Satunya 1. Nah, kalau yang ini. Nah, ini ingat ya. Diingat baik-baik. Kalau bentuk seperti ini tuh. Satunya. Kalau seperti ini. Ini kan persamaan kuadrat. Maksudnya ini angka bilangan kuadrat. Ini sudah bilangan kuadrat. Jadi, langsung kalian dapat nanti. Langsung kalian dapat. Satunya min 2. Satunya plus 2. Jadi, kita dapatnya 2. Satunya min 2. Sama nih. Misalnya kalian ketemu. Y sama dengan X pangkat 2. Min 9. Sudah. Berarti satunya 3. Satunya plus 3. Plus minus 3 pokoknya. Ini lihat nih. Seperti ini. Nah, kalau sudah langsung kita gambar. Coba yang gambar ini dulu ya. Kita gambar. Kita gambar. X-nya kan 2 sama min 2. Berarti di sini min 2 sama 2. Kemudian yang ini. Oh ya. Ini terbukanya ke atas ya. Ini terbukanya ke atas. Terbukanya ke atas. Kemudian kita sebenarnya harus mencari titik. Titik punca. Oh ya. Di sini berarti. Ini kan ke sini ya. Ini ke sini. Karena ini terbuka ke atas. Karena ini positif. Jadinya kan terbuka ke atas. Nah, ke sini. Di sini berapa nanti? Ini-nya. Motongnya. Kan dia pasti otomatis ketemu di sini nih. Berapa sih di sini angkanya? Berapa? Min 4. Di sini min 4. Jadi di sini min 4. Nah, ini ya. Gambarnya seperti ini. Terus yang ini gimana? Kita bikin gambarnya dulu. Jadi di gambarnya. Titiknya min 2 ya. Min 2 sama 1. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan negatif nih. Berarti dia pasti terbuka ke bawah. Ke bawah. Memotong sungguh Y ya. Di mana? Di sini. Dua. Di sini dua. Nah, berarti nanti dia akan memotong di sini. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita di uji sekarang ya. Kalau sudah kita gambar. Kita uji. Ini gambarnya saya coret-coret dulu. Nanti kita pakai GUG belajar. Ini sebenarnya lurus. Ini kalau ini putus-putus. Nah, sekarang kita lihat. Yang gambarnya yang pertama ini. Yang bawah ini ya. Kalau X-nya 0. Titik di sini 0,0 ya. Berarti kan 0 dengan 0. Berarti 0 lebih besar atau sama dengan min 4. Benar nggak? Benar? 0 itu lebih besar atau sama dengan min 4? Iya, Pak. Benar. Ya, benar kan? Berarti di mana ada 0 itu. Sana itu sampai terhingga itu diarsir. Berarti diarsir. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita uji. Pakai ini ya ujinya. Jangan pakai yang ini. 0, 0, 0. Berarti benar nggak 0 itu kurang daripada 2? Iya, Pak. Benar kan? Nah, berarti semua ini diarsir. Nah, kalau sudah kita gabungkan nih. Ini sama ini gabungannya seperti apa? Karena ini gambarnya agak susah ya. Jadi kita pakai GUG belajar untuk menggambarnya. X kuadrat min X tambah 4. Yang tadi X kuadrat apa sih tadi? Min X tambah 2 ya. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau aku punya saya kan kurang bagus ini gambarnya. Kemudian kita satunya lagi. Oh ya, ini tadi tandanya adalah kurang dari ya. Ini kurang dari. Tandanya kurang dari. Kurang dari. Nah, kalau yang ini. Kalau yang ini sekarang. Y lebih besar atau sama dengan ya? Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat min 4. Ya, seperti ini. Ini kok nggak ada ini ya? Kok gambarnya ini agak aneh sih. Harusnya kurang dari. Harusnya ke bawah ini. Gambarnya ini. Ya, jadi daerah hasilnya itu adalah yang di sini ya. Daerah penjelasannya adalah yang di sini. Di sini. Jadi, pertemuan antara mereka ketemunya di sini. Oke, sudah selesai ini. Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau coba ya. Coba bisa kira-kira. Mau nyoba? Masih ada waktu sih. Kasih soal, Pak. Ya, saya kasih ya. Oke, Pak. Oke, untuk yang... Saya share dulu ini ya. Siapa tahu kalian sambil mau lihat-lihat. Oke, untuk yang sama, yang... Linear. Ini untuk yang linear-linear ini bisa ya semuanya. Misalnya... Nah, ini... Silahkan dicoba dulu yang linear-linernya. Sekarang yang linear kuadrat. Yang linear kuadrat saya bikin. Untuk yang linear kuadrat. Misalnya... Terima kasih. 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 Mikael. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.